Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Raka Bumingraka, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Pengunduran diri ini cukup mengagetkan banyak pihak karena sebelumnya Gibran tidak memberikan sinyal akan mundur dari jabatannya. Dan ini dilakukan hanya satu bulan jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah 2024. Lalu bagaimana analisa politik atas keputusan Gibran Raka Bumingraka yang mengundurkan diri sebagai wali kota Solo? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Arya Budi, analis politik Departemen Politik dan pemerintahan Visipol UGM. Mas Arya, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Baik. Mas Arya, saya ingin pertama-tama Anda memberikan tanggapan yang terlebih dahulu terkait dengan mundurnya Gibran Raka Bumingraka sebagai wali kota Solo. Kira-kira kalau kita sebagai masyarakat awam yang melihatnya, apa kemudian makna dan juga sinyal politik yang bisa diartikulasikan di peristiwa ini? Ya, Gibran itu memegang dua status. Pertama adalah calon wakil presiden terpilih, tentu sebagai wali kota seluruhnya, demisioner. Kedua adalah selain calon, maaf, sebagai wakil, calon wakil yang terpilih, wakil presiden. Kedua adalah putra dari Presiden Income, yaitu putra dari Joko Widodo. Nah, pengunturan Gibran itu mempunyai korelasi kuat terhadap dua status itu. Nah, itu berimplikasi pada beberapa bulan menjelang nanti Oktober ya, pelantikan. Implikasi pertama bagi statusnya sebagai calon wakil presiden itu adalah pada proses transisi. Jadi, saya tidak tahu persis pembagian kerja antara Prabowo dan Gibran dan diskusinya seperti apa adalah menjalankan roda pemerintah lima tahun ke depan. Tetapi yang pasti, Gibran mengurus beberapa program maupun permasalahan domestik di Indonesia. Dan saya pikir, bagi seorang wali kota, itu mempunyai skop yang terlalu kecil untuk membaca Indonesia. Dan Gibran, saya pikir perlu akselerasi untuk memastikan dirinya pantas sebagai calon wakil presiden dengan diversiti pemerintahan persoalan dari Sabang sampai Merauke. Baik di skop kabupaten maupun provinsi. Itu satu hal, jika kita membaca dia sebagai calon wakil presiden terpilih. Tetapi yang paling penting juga, tidak kalah penting ya, menjelang Oktober ya, sekitar 3-4 bulan lagi, itu adalah dirinya sebagai putra dari presiden Jokowi Dodo, putra incumbent. Ini sepertinya terlihat sederhana, tetapi sebenarnya kompleks. Karena kenapa? Gibran menjadi satu-satunya orang saat ini yang benar-benar bisa dipegang Jokowi terhadap continuity atau keberlanjutan dari pemerintahan 5 tahun ke depan. Jokowi tidak mempunyai jaminan terhadap siapapun selain kepada putranya. Terutama terkait dengan proyek-proyek besar, merdusuar, yang dipersoalkan banyak orang. Karena menyedot begitu banyak anggaran, atensi, dan seterusnya, yaitu IKM. Nah, kita tidak mempunyai jaminan apakah partai koalisi, politisi, pas ke Oktober itu berada di dalam orkestra Jokowi. Karena Jokowi sudah tidak mempunyai kekuasaan konstitusional untuk mendengarkan informasi intelijen maupun mengeksekusi banyak hal sebagai the single chief executive. Dia sudah bukan lagi presiden. Satu-satunya orang yang mampu bisa Jokowi percayakan, itu adalah Gibran. Dan tiga bulan terakhir ini adalah masa kritis bagaimana nasib dari program Jokowi, janji politik, dan seterusnya, terutama IKM yang ditunggu banyak orang. Nah, bisa jadi Gibran mempunyai misi itu. Nah, karena jika dia tetap berada di Solo, tentu akan merepotkan untuk menjalankan misi dia sebagai penerus Jokowi. Meskipun saya lagi ada faksun politik ya, Prabowo dengan Jokowi, maupun koalisi, dan seterusnya. Tapi, sekali lagi, keluarga adalah institusi politik paling solid sejak era prasejarah, dan saya pikir Jokowi yang maaf itu, dan Gibran adalah putra dari Jokowi. Baik, Mas Ari, Anda mengatakan ada dua peran Gibran di sini. Yang pertama adalah sebagai wapras terpilih, yang kedua sebagai putra Presiden Jokowi Dodo, tapi ada juga yang ketiga nih, Mas, sebagai kakak dari Keesang Pangarep. Menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah Agustus mendatang, ini kan banyak yang akhirnya mengaitkan mundurnya Gibran sebagai wali kota Solo. Ini erat hubungannya dengan pilkada, yang di mana Keesang di gadang-gadang akan turun juga, akan berkontestasi dalam pilkada 2024. Ada yang mengatakan bahwa, oh mungkin Gibran akan berkampanye dan lain sebagainya. Dalam analisa Anda, apakah sebenarnya mungkin ini terjadi, ada tidak kaitannya pengunduran diri Gibran dengan pilkada 2024? Ada, tetapi tidak sekuat dua hal yang saya katakan di awal. Karena jika tujuan dia adalah untuk menjaga gawang, misalnya Jawa Tengah, misalnya. Karena Keesang sekarang kan lebih kuat di Jawa Tengah secara elektoral, dibandingkan di daerah lain, terutama di Jakarta. Nah, tentu dia akan lebih memilih untuk bertahan di Solo, dan Jokowi akan memplot Gibran sampai pelantikan di Solo untuk menjaga gawang, punya fleksibilitas di daerah, dan seterusnya. Tetapi kan ini Gibran ditarik bukan hanya ke Jakarta, tapi ke seluruh Indonesia, karena dia punya fleksibilitas untuk berkunjung ke banyak daerah. Terutama tadi sudah muncul agenda, yaitu kata kuncinya adalah IKF, misalnya. Nah, jadi bahwa ada korelasinya itu satu hal. Bisa jadi Gibran akan mempunyai keleluasaan untuk mengkonsolidasikan elit-elit, karena statusnya sudah bukan lagi wali kota Solo, sehingga dia mempunyai fleksibilitas untuk membantu adiknya, jika adiknya akhirnya running. Meskipun per hari ini kita tidak tahu Kaisang akan diplot di mana dalam pencalonan, tetapi memang yang paling relevan, kuat, sejauh ini adalah Jawa Tengah. Ya, home base-nya keluarga Jokowi, dan di sisi lain meskipun ada opsi di Jakarta juga. Nah, kita kan masih belum tahu. Nah, karena jika Gibran digatakan dengan Kilkada, itu mungkin, tetapi relevansinya tidak sekuat diri dia sebagai calon wakili presiden terpilih, dan sebagai penerus Jokowi tadi, bahwa Gibran pasti, saya pikir, akan berkontribusi pada pemenangan Kaisang, jika Kaisang dicalonkan. Kan per hari ini kita masih menunggu, karena Juli-Agustus itu adalah periode ticketing atau periode nominasi. Nah, saya pikir dalam waktu dekat, short term, Gibran bisa juga berfungsi untuk memuluskan nominasi Kaisang, Kaisang, meskipun nominasi Kaisang masih di bawah kendali Jokowi. Nah, jadi tanpa Gibran pun sebenarnya, per Agustus, akhir Agustus nanti, pembukaan penutupan pendaftaran calon kepala daerah, baik Gubernur Morwale Gota Bupati, itu masih berada di dalam periode pemerintahan Jokowi, dan Jokowi mempunyai jengkraman yang begitu kuat terhadap konsolidasi elit. Tanpa Gibran pun sebenarnya bisa, jika memang untuk nominasi. Karena baru setelah Agustus, September, nah September baru kemudian kita bicara soal pemenangan. Nah, sebelum ada calon definitif, ketok palu dari para partai politik melalui surat rekomendasi, kita masih di awang-awang, apalagi di provinsi-provinsi kunci, yaitu Tiga Jawa plus Jakarta. Itu kan provinsi kunci ya, bukan berarti bahwa provinsi yang tidak kunci. Jadi, Mas Arya, kalau kita lihat ini, Gibran yang sering belusukan di Jakarta, ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan untuk pilkada di Jakarta, yang sangat panas di 2024 ini sepertinya. Ya, saya pikir tidak terlalu signifikan dampaknya. Tentu, saya lagi ya, ini kan berfungsi ganda pada satu sisi untuk memuluskan nominasi pencalonan oleh partai, karena pencalonan oleh partai meskipun lewat independen juga bisa. Kedua adalah memperbesar peluang menang jika dicalonkan. Nah, jika yang maju adalah Kaisang, tentu akan lebih relevan yang belusukan adalah Kaisang, karena orang tidak akan memilih Gibran kan, karena dia akan dilanda sebagai talon wakil presiden. Jadi, orang harus mengkorelasikan secara langsung Kaisang sebagai anak Jokowi daripada Gibran sebagai kakak Kaisang. Saya pikir itu yang akan menciptakan efek elektoral dan memperbesar peluang nominasi. Bahwa ada korelasinya itu yes, tetapi saya pikir magnitudenya tidak besar terhadap konstelasi pilkada. Baik, Mas Arya, salah satu yang juga mendapatkan kritik dari masyarakat dan juga berbagai pihak mengenai timeline dari mundurnya Gibran ini menjelang pilkada 2024 dan juga jelang pelantikan di Oktober 2024. Karena mundurnya ini berdekatan dengan timeline tersebut, bukan ketika dirinya maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Jadi, bagaimana Anda melihat ini? Apakah sebenarnya langkah yang diambil oleh Gibran mundur pada saat ini tepat atau sebenarnya seperti apa? Saya setuju dengan kritik itu. Seharusnya mundur sejak pencalonan. Jadi, seluruh pejabat incumbent yang mencalonkan diri itu seharusnya mundur ketika sudah harus menjadi calon. Jadi, jika saya membaca dan merespon pertanyaan itu, mundurnya Gibran sekarang itu tengah. Bahwa ada sense of emergency yang ditangkap oleh Jokowi dan kemudian memutuskan anaknya yaitu Gibran untuk mundur, itu satu hal. Tetapi dalam etika politik incumbent atau siapapun yang menjabat itu mundur dalam proses nominasi yaitu ketika sudah resmi dicalonkan. Kenapa? Karena potensi abuse of power, penggunaan barang-barang negara, alat negara dan seterusnya dalam proses elektoral itu harus dihindari. Dan tidak sehat jika masih memegang jabatan dan tanda tangannya itu masih bisa digunakan. Nah, sehingga jika kita flashback pada Gibran sebagai calon wakil presiden, kalau tidak salah tahun lalu itu bulan November, seharusnya mundur di bulan itu. Termasuk juga seluruh pejabat waktu itu ada Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto, kemudian waktu itu Mahfud juga harus sambutur tapi ternyata maaf tidak jadi mundur juga. Nah, tentu ini berlaku untuk semua. Jadi, bahwa ada agenda politik mundurnya sekarang itu kan hal yang lain sebenarnya. Jadi, saya menangkap mundurnya Gibran sepertinya agak tergesa-gesa dan di luar dari rencana besar. Baik dari Gibran maupun dari Jokowi itu sendiri. Baik, Mas Adek, kita akan kawal bersama bagaimana efektivitas dari mundurnya Gibran Laka Buming Raka. Karena alasannya katanya ada dua. Yang pertama untuk belajar masalah, kemudian untuk persiapan jelang pelantikan Presiden 2024. Kita akan lihat bersama bagaimana sepak terjangnya. Terima kasih telah bergabung malam hari ini bersama kami. Ada Mas Arya Budi, analis politik Departemen Politik dan pemerintah Visipol dari UGM. Selamat malam, Mas. Sehat selalu. Terima kasih.